Jadi kita bersyukur Alhamdulillah petani di daerah ini Purwujo desa apa namanya? Meggulung Lor Rapakidul ini sudah punya kebiasaan yang baik Jadi memanfaatkan lahannya dalam satu tahun Padi, padi, atau kacang hijau Berarti apa? Berarti satu lahan yang sama bisa menghasilkan insya Allah dalam setahun lebih banyak Dan khususnya untuk kedele ini saya katakan ini termasuk komoditas pertanian yang serat begat Mengapa? Karena kita masih banyak impornya Daripada mengonsumsi kedele lokal Kedele dalam negeri Nah, mengapa? Karena produk dalam negeri memang juga masih kurang Tetapi kita juga berharap Petani kita yang nanam kedele mendapat dukungan Supaya impornya juga terukur Karena kalau tidak terukur Nanti petani kita tidak semangat Katakanlah misalnya sedang panen lagi gini Kedele impornya datang Harganya nanti jatuh Itu yang pertama dari sisi komoditas strategis dan bernilai ekonomi Yang cukup tinggi Nah, kemudian ternyata Berdasarkan pelitian Ini Pak Direktur lebih tahu daripada saya Dari Kementerian Pertanian Juga Pak Suryo Balintro Ini ada Pak Sekdam Kedele lokal kita itu Ternyata kandungan proteinnya itu lebih tinggi Daripada kedele impor Sekarang yang bibitnya dari gerupukan Demikian juga yang hasil pelitian dari UGM dan lain-lain Dan balik kapi Nah, juga ya Ini ternyata punya keunggulan-keunggulan Yang tidak kalah Dengan kedele impor Malah lebih unggul tadi Kandungan proteinnya Nah, oleh itu Tentu kita pemerintah Khususnya Provinsi Jawa Tengah Punya komitmen Dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian Atas dukungannya Kita ingin bagaimana kita terus meningkatkan produksi kedele kita Berapa Pak? Produksi Jawa Tengah Pak? Berapa Pak Suryo? Terakhir 129.000 Sementara kebutuhan kita kurang lebih? Masih lebih kurang Kalau nasional itu 2,3 juta kebutuhannya Nasional 2,3 juta Produksi kita tahun ini diperkirakan sekitar 940-an ribu Berarti kan baru separuh kurang? Iya Ya, separuh kurang Seperti kalau lebih Pak, kalau potensi sendiri gimana Pak? Sementara ini sepertinya petani kan agak-agak enggan Pak Untuk menanam kedele ini Jadi ini memang tantangan bagi kita Sementara ini awam ya Merasakan juga petani Mengatakan Nanam kedele itu lebih repot Tapi sebenarnya petani itu pinter kok Hitung-hitungannya Lebih repot gak apa-apa Asal hasilnya bagus Gitu loh Hasil dalam arti Tidak hanya produktivitas Kedele-nya Perhitungannya tetapi juga harganya gitu loh Sekian Kalau yang lokal kan Kreatif masih fresh Kalau yang impor Nggak tahu udah keliling dunia kemana aja itu Kedele tamasial Ya, hanya mereka keunggulannya sudah naik pesawat terbang atau kapal laut Kita lanjut Kita kasih naik Okei Kamu? Terima kasih Terima kasih